Pembangunan LRT terintegrasi untuk wilayah Jabodebek akhirnya menggunakan dana APBN. Landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden No. 49 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 98 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek. Disebutkan dalam Perpres itu bahwa Menteri Perhubungan menandatangani perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Adhikarya TBK. Pembayaran dilaksanakan melalui anggaran belanja Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia. Khusus dari Kemenhub, maka pembayarannya bisa sekaligus maupun bertahap. Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan kontrak tahun jamak. Sedangkan untuk PT KI melalui penyertaan modal negara dan pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri atau dalam negeri serta penerbitan obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan multilateral dan pendanaan lainnya.